Di hari Raya Idul Fitri, pemudik yang akan pulang kampung ke wilayah Jawa Barat hingga Senin Siang masih tampak di terminal Induk Kota Bekasi. Pemudik mengaku pulang kampung usai sholat id demi menghindari kemacetan panjang dalam perjalanan. Sementara demi mengantisipasi terjadinya penumpukan pemudik, pihak Korinator Bus menyiapkan 276 bus untuk membawa warga Bekasi yang akan mudik dengan tujuan sejauh Barat. Beginilah suasana terminal Induk Kota Bekasi pada Senin Siang. Sejumlah pemudik tujuan Jawa Barat diantaranya Sumedang, Bandung, Garut, Kuningan, Majelengka, Sukabumi, dan Tasik Malaya masih terlihat ramai. Warga mengaku mudik usai sholat id demi menghindari kemacetan dalam perjalanan menuju kampung halaman. Dilihat ya kalau misalkan dari Pamin Lebaran ini pastinya sangat macet gitu ya dan terpantau juga di ruas jalan-jalan. Makanya kita mudik di hari-hari untuk menghindari macet. Tujuannya ke Sukabumi. Dan keluarga pastinya sama teman saya satu orang. Mulyadi menambahkan sejak tanggal 29 April hingga 2 Mei sudah terdapat 15.436 orang yang mudik ke sejumlah tujuan di Jawa Barat. Hari ini peningkatan penumpang sekitar 80 persen khususnya yang masih wilayah lokal Jawa Barat. Tadi pun sudah terhitung sama kami, tadi kami awal sengaja pemberangkatan sejumlah sholat id, itu rata-rata hampir 30-40 orang. Di prediksi pemudik akan terus memenuhi terminal Induk Kota Bekasi hingga H1. Erik Kustara, Bekasi Terima kasih.